Ia pemirsa 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh terpilih. Pada pemilu legislatif 2024, masa jabatan 2024 hingga 2029, respi dilantik dan diambil sumpahnya. Dari 25 anggota yang dilantik, 16 anggota diantaraja adalah pendatang baru. Berlangsung secara terbuka untuk umum, pelantikan dan pengucapan sumpah janji 25 anggota DPRD Kota Sungai Penuh terpilih untuk masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Muhammad Hanafi Insya di gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Rapat paripurna pelantikan ke-25 anggota DPRD Kota Sungai Penuh ini dibulai pukul 10.00 waktu Indonesia Parat, yakni terdiri dari 10 anggota legislatif DAPIL-1, 10 anggota DAPIL-2, dan 5 anggota dari DAPIL-3. Sedangkan pimpinan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh untuk sementara waktu dijabat oleh Al-Bizar yang menggantikan Ketua DPRD lama, Klan Rawijaya. Menariknya, selain dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir, Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan OPD Pemkop Sungai Penuh, Rapat paripurna pelantikan sekaligus pengangkatan dan pemberhentian tersebut juga dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kejabatan untuk menyaksikan jalannya pelantikan dan mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian, TNI, dan Sapo PP Kota Sungai Penuh. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh terpilih masa jabatan 2024 hingga 2029, terdiri dari sempilan anggota periode sebelumnya dan 16 anggota baru. Dengan berincian, 5 orang dari Partai Golkar, 3 orang dari PDI Perjuangan, 3 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, 3 orang dari Partai Persatuan Pembangunan, 3 orang dari Partai Amanat Nasional, 2 orang dari Partai Demokrat, 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Gerindra, 1 orang dari Partai Hadurah, dan 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ada pun nama-nama anggota DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan 2024 hingga 2029, yaitu Golkar 5 kursi, yakni Haidir, Haji Albizar, Fahruddin, Kutnyi Randa, Haji Arlis Kasim, PDIP 3 kursi, yakni Harbizal, Nasrul Damrat, PKS 3 kursi, yakni Ferry Arya Sandi, M. Rizal, Haji Megap Perdana A. P3 3 kursi, yakni Ferry Hardito, Armadi Yusuf, Anti Octavia. Selanjutnya, PAN 3 kursi, yakni Ad Haryanto, Ad Rizal Adnan, Sulhadri. Demokrat 2 kursi, yakni Asper Nasir, Haji Fajran. Nasdem 2 kursi, yakni Tole S. Hadiwarso, Dahkir Yahya. Gerindra 2 kursi, yakni Indra Abdisaputra, Maswan. Hanura 1 kursi, yakni Bardis. Dan PKB 1 kursi, yakni John Rikamsiks. Tim Liputan, Cik TV melaporkan. Dada 24 kursi, Dan PKB 1 kursi, YAMUZAMUMIXT, SAP B4 152 kursi,